Saya Mbak Umloh dari Purworojo ingin bertanya Bu ya Saat tadi saya puasa Tiba-tiba badan saya agak meriang Dan saya memutuskan dengan terpaksa membatalkan puasa Saya tidak kuat untuk menahan hawa nafsu Untuk onani Agar besok seterusnya saat puasa tidak ada lagi hawa nafsu Jadi saya harus bagaimana Bu ya Kejadian itu tadi jam 11 Saya memutuskan itu agar besok seterusnya Saat berpuasa tidak kepikiran lagi untuk onani Saya harus bagaimana Bu ya Terima kasih Bu ya Saudara atau nanda yang Semoga dimuliakan Allah dengan kesadaran, keinsyafan Mau bertanya Ketahui lah bahwa Kalau namanya hawa nafsu itu malah gak bisa dituruti Kalau dituruti malah dia akan nambah Satu-satunya cara hawa nafsu itu dilawan Dia membatalkan puasa untuk melakukan keharaman yang membatalkannya Memangnya kalau besok Saya tanya berpisah lagi Kayak kemarin lagi Terus akan berkembang Bukan seperti itu Jadi tetap berpuasa dan sebagainya Usahakan puasa Bahkan puasa yang takut pada Allah Sering baca Al-Quran, jaka wudu dan seterusnya Jadi jangan Kalau seperti itu malah gak akan beres Karena hawa nafsu itu dituruti Kalau hawa nafsu dituruti itu adalah Ketifli Sampai Tuhan pun dia akan nyusu Terus dia akan Akan merusak Tapi kalau sudah dilawan Tidak Tidak bisa Sudah selesai puasa Nanti lemah sendirian nafsu Puasa tidak akan menggoda Anda Kalau urusannya Urusan syahwat Anda yang berkola Ada pintu halal Yaitu menikah Saya tidak tahu umur Anda berapa Menikah Cara halal Anda mudah menikah Yang repot adalah Cara berpikir tentang pernikahan Itulah yang bersulit pernikahan Padahal pernikah bisa dipermudah Nikah Anda insya Allah Kalau mengurusan syahwat Anda berkola Kuat takut zinah dan sebagainya Menikah dengan mudah Asalkan Anda Serahkan kepada Allah Jangan mengatur Aku harus nikah dengan dia Kalau tidak dengan dia Saya tidak mau Itu namanya Anda Mempersempit Setuah yang lebar Akhirnya betul Kata pepatahnya orang bingung Dunia seluas daun kelor Dua calon banyak Kok pusing ya Dan takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Dan Kebiasaan seperti itu Akan menghadirkan Hayalan-hayalan terus Di dalam memuaskan diri Sehingga bahkan Kalau orang sudah kebiasaan Dengan yang demikian itu Kalau sudah punya yang halal pun Dia masih senang dengan Dengan sendiri Karena apa Ya namanya kudaan syaitan dan hawan nafsu Semoga Allah menjauhkan kita semua Dan anda semua dari sekalian diharamkan oleh Allah Dan membuka pintu halal Untuk kita semua Dan mencukupkan kepada kita yang halal Dan mencukupkan على kibisi Cyber man verwenden Terminsing saya Jangan muncul dari ku rakam Sehingga bahkan Dan mencukupkan kau flambat Banyaknya Diup Top menu Darah Arta 거